Kapal pengangkut satu ton sabu yang diselundupkan WN Taiwan di pantai Anya Senang, Banten ditangkap petugas gabungan di Pulau Bintang ke Pulau Rio. Kapal bernama Wanderloss ini sudah diberi karis polisi dan kelima tersangkap penyelundupan narkoba sudah diterbangkan ke Jakarta. Adegan perlengkapan ini sempat terekam video amatir. Inilah adegan kejar-kejaran kapal Wanderloss pengangkut sabu satu ton oleh enam kapal patroli beacugai di perairan Pulau Berakit Bintang. Kapal Wanderloss mencoba kabur ke Birba lewat Batam. Beruntung karena kesinggapan aparat kapal ini berhasil diamankan di dermaga beacugai Tanjung Uncang. Selain kapal, petugas juga mengamankan lima orang WNA yang berada dalam kapal tersebut. Saat ini kelima WNA asing telah diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani peperiksaan. Sementara itu kapal depet rojaya Irjen Emiriawan beserta Rombong Amin sempat menginjau langsung kapal Wanderloss. Menurut Jenderal Bintang 2 ini, sebelum menyelundupkan sabu ke Patai Anya, kapal Wanderloss berlayar dari Cina ke Kuala Lumpur dan Singapura. Selanjutnya kapal ini mengambil satu ton sabu dari perairan Thailand dan membawa ke Anya melalui perairan Barat Sumatera. Jadi transporter pengendalinya dari Taiwan, tapi owner yang bisarnya ada di Cina. Sementara barang kita sedang identifikasi. Karena ternyata barang itu bukan diangkut dari Taiwan. Barang diangkut dari tengah laut setelah kapal tersebut berlayar dari Khoisung Citi ke Johor, Johor ke Singapura, kemudian ke laut di bawah Thailand. Kapal ini cukup hewah. Terdapat kabin tempat berisirahat ABK, di mana terdapat pak buat tempat tidur dengan AC dan lemari es yang berisi makanan serta minuman ABK. Selain kapal, polisi juga menemukan perahu karet yang dipakai mengangkut satu ton sabu dari tengah laut ke pantai Ajar. Kusti Yenosa, MSI Media Batam, Kepulauan Riau.